Di situ juga jelas, karena apa? Karena si korban ini enggak lagi ngapa-ngapain, berhadapan aja enggak, menindak dari belakang itu fatal. Saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa kanjuruan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media masa. Kepada Panglima TNI, juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sudah sejak kemarin sore melakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses umum. Karena apa? Karena memang yang viral itu. Itu kan sangat jelas, tindakan di luar kawan-kawan. Jadi kalau KUHP yang pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin. Tidak, tapi tidak. Karena memang itu sudah sangat berbeda. Dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video. Usai mengikuti rapat koordinasi di Kemenkopol Hukam RI terkait mitigasi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melangsungkan rapat rutin bersama jajaran tim hukum TNI untuk membahas perkembangan sejumlah kasus hukum dan hasil penyelidikan awal dugaan tindakan kekerasan prajurit TNI terhadap beberapa masyarakat di Stadion Kanjuruhan. Kami lanjutkan ini yang terakhir, peristiwa kerusahaan supporter Arema yang viral di video. Mohon perjelasan dari Puskoma. Kami telah melakukan identifikasi melalui video maupun keterangan saksi. Kami telah melakukan pemeriksaan buka cara interogasi terhadap 13 anggota BNPOM 53 Malang yang pada saat diperlaksanaan pengamanan untuk mendapatkan beberapa keterangan dan juga telah melakukan buka cara interogasi terhadap 5 personil YONSIPUR 5 ABB Kondam 5 Brawikaya. Yang mengakui ada berapa tuh? Empat. Empat ya? Yang belum mengaku 1. Nah kita dapat nama 5 dari mana? Kemanan-kemanan lapangannya ya Pak? Oke belum ada yang ditingkatkan belum ya? Tapi terus? Pengakuan sih sudah ada 4. Lanjut terus. Karena ini jadi perhatian bener ini. Jadi perhatian dan disitu juga jelas. Karena apa? Karena si korban ini gak lagi ngapa-ngapain. Berhadapan aja. Enggak. Menindak dari belakang itu fatal. Saya ingin malam ini terus mas. Besok pagi. Saya ingin dilapori terus besok pagi. Perkembangan. Jenderal TNI Andika Perkasa juga memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan kepada para komandan yang memimpin prajurit TNI yang di-BKO-kan pada kegiatan pengamanan pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Dan saya tanya Pangdam, yang mimpin siapa? Ternyata komandan Kompi. Dan Yonnya ada di situ, tapi yang mimpin BKO ini dan Kompi. Nah itu juga terus. Jangan berhenti di lima ini. Jadi mulai juga ditelusuri ke atasnya. Termasuk Dandim sebagai yang memberikan BKO siapa? Dandim kah atau Dan Rep? Sehingga kita terus ini. Jangan hanya berhenti di situ. Terus apa yang dilakukan Dandim? Apakah melakukan briefing itu? Penjelasan tentang apa tugas pokoknya dan seterusnya. Satu hal yang harus dilaporkan terus setiap hari ke saya. Setiap hari, Mas. Saya ingin dapat perkembangan. Oke? Ada lagi? Oke? Terima kasih. 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 Terima kasih.